Kali ini kita akan membahas mengenai teknik scrapping Jadi ini teknik untuk mengambil data dari sebuah situs yang tidak menyediakan file dalam bentuk XLS Atau biasanya situs yang kita temukan dengan kondisi ada tabel di halaman situsnya Tapi kita ingin mengambil tabel yang ada di situ kemudian nanti kita olah Sebenarnya ada banyak teknik scrapping ini Tapi dalam sesi kali ini saya akan menunjukkan dua teknik untuk mengambil tabel dalam sebuah situs Yang pertama kita menggunakan teknik dengan Google Drive Yaitu kita nanti membuka yang namanya spreadsheet Oke yang pertama kita buka dulu Gmail kita Kemudian kita pilih Google Drive Oke disini ada new Kemudian Oke dan notifikasi Ada new Kemudian kita buka Google Sheets Nah ini tampilan spreadsheet kita ya Ini masih kosong Nah kemudian apa yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi ke menu teknik scrapping Nah disini teman-teman sudah ada URL Kita tinggal buka aja URL nya Nah disini ada ranking dunia mengenai badminton ya Nah ini kan ada tabel nih Biasa kalau cara lama kita biasanya langsung ngeblok bagian semua bagian ini kan Sampai bawah Kemudian kita copy Kita paste ke Excel Nah sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi Kita pakai namanya Google spreadsheet Oke yang bisa kita lakukan adalah Merumuskan formula namanya import html Kemudian Nah disini ada petunjuknya Yang pertama ada URL kemudian query Yang ketiga index Oke kita masukkan data yang sudah ada Ini kita copy linknya Ini Nah ini karena kita pakai iframe jurnalisme data Indonesia Jadi kita ambil bagian ininya saja Kita copy Nah kemudian Kita masuk lagi ke Google spreadsheet Nah ini URL nya Kita masukkan Oke setelah URL itu ada Namanya Oke Jangan lupa kita kasih Semi kolon disini untuk memisahkan Kemudian kita kasih tanda petik Setelah URL itu ada namanya Query Jadi ini sangat bergantung pada jenis struktur yang berisi data yang diinginkan ya Tabel Tabel Kemudian kita kasih semi kolon lagi Kasih tanda petik Itu sebenarnya ada yang namanya index Nah index ini bisa dimulai dari angka 1 Jadi dia akan mengidentifikasi tabel atau daftar mana Seperti yang didefinisikan dalam sumber HTML Oke karena Tadi hanya ada satu tunggal Kita coba masukkan Angka 1 Kemudian Kita kasih Kurung tutup Jadi seperti ini ya rumusnya Kita klikkan enter Nah Jadi Semua Data yang ingin kita scrapping itu udah Ada disini Dan ini datanya gak mungkin keliru Sama persis dengan Yang ada disini Ken Momota Dari Jepang Dengan poin 104.750 Oke ya Jadi itu Salah satu teknik untuk Mengambil Satu bagian Dalam halaman situs Oke yang kedua Ini ada teknik menggunakan Outwith hoop Nah Teman-teman nanti bisa download Linknya disini Dan ini teman-teman bisa Dapatkan secara cuma-cuma Ya Tinggal download aja disini Oke Nah ini sudah Terdownload ya Oke nanti Sambil berjalan Sebenernya saya sudah Punya File ini Tadi itu Saya hanya ingin menunjukkan Bagaimana Cara Mendownload Platform Dari Outwith Nah ini ada file nya Ya ini tampilan Depannya ya Jadi Outwith ini Langsung Ngasih kita Masuk di situsnya Dia ini Link yang Biasa kita Yang biasa digunakan Untuk Mengambil Data-data yang Secara otomatis Dirapikan oleh Platform ini Oke kita balik lagi Ke Kelas Nah setelah Kita Tadi Apa namanya Membuka Outwith Kemudian kita coba Buka ini Nah ini Data terkait Dengan Orang hilang Di Liverpool Nah ini kan Datanya masih Seperti ini Kategorinya Kemudian Lokasinya Pesannya Diposting oleh Siapa Mencari Siapa Nah ini Bagaimana Kemudian Dari Tabel-tabel Ini Kita Ingin Masukkan Ke Excel Supaya Lebih Rapih Caranya Itu Kita Kembali Lagi Code Tweet Nah disini Di URL nya Ini Nanti Kita Masukkan Situs Yang Akan Kita Tujuh Oke Kita mulai Dari sini Karena Link Sebelahnya Ini Iframe Yang Menunjukkan Teman-teman Disini Ada Data Jurnalisme Data Indonesia Ada tampilannya Jadi kita Ambil yang Bagian Sininya Oke Kita Hapus Semuanya Control A Untuk Menyerot Semua Kemudian Kita Paste Kita Enter Dan Platform Ini Harus Dijalankan Dengan Internet Nah ini Di tampilan Kedua ini Akan Muncul Situs Yang Sama Seperti Yang Kita Buka Di Google Chrome Tadi Oke Langkah Selanjutnya Itu Kita Pilih Ke Menu Disini Ada Gas Oke Nah Ini Sudah Mulai Dirapikan Oleh Platform Ini Tinggal Kalau Misalnya Sudah Ada Seperti Ini Tinggal Kita Pilih Export Ini Dalam Bentuk Excel Nah Ini Ini Akan Masuk Di PC Kita Secara Otomatis Untuk Download Oke Saya Akan Masukkan Ke Desktop Ini Sudah Masuk Sekarang Kita Lihat Di Desktop Oke Mana File Oh Ini Dia Oke Tetap Kita Ingin Buka Ini Nah Hasilnya Seperti Ini Jadi Data Yang Tadi Kita Lihat Di Situs Missing You Dot Net Itu Dalam Bentuk Bentuk Tabel Kemudian Disini Sudah Sudah Dirapikan Ini Family and Friend Siapa Yang Dicari Lokasinya Dimana Kemudian Pesannya Juga Ditulis Disini Diposting Oleh Siapa Ini Jadi Kita Bisa Memudahkan Untuk Mengambil Tabel Atau Scraping Dari Satu Situs Dengan Menggunakan Teknik Outfit Jadi Outfit Ini Sebenarnya Tidak Hanya Membaca Terkait Dengan Apa Namanya Data Tabel Tapi Juga Dia Mencari Itu Ada Gambar Gambar Icon Kemudian Kontakt Juga Dia bisa Mencari Disini Ada Data Dalam Bentuk Tabel List Guess Oke Tapi Tapi Juga Sebenarnya Teman Teman Disini Selain Dalam Bentuk Excel Teman Teman Juga Bisa Export Dalam Bentuk Format Lainnya Ada HTML Yang Lebih Detail Kemudian CSV SQLite Vcard Kemudian Ada TXT Dan Lain Sebagainya Este Parte Cuid Es importance Position Es Terima kasih.